Sorotan lain saudara terkait dengan buronan otak pelaku pembunuhan terhadap seorang polisi yang terjadi di kampung Ponton yang merupakan kampung narkoba di Palangkaraya Tengah diringkus dalam kondisi tewas akibat melawan polisi. Polisi sebelumnya kerap berpindah, pelaku yang sebelumnya kerap berpindah saudara membuat polisi kewalahan saat memburu pelaku saudara. Namun akhirnya otak pelaku pembunuhan berhasil diringkus di desa Muroi, Kalimantan Tengah. Namun saat diamankan, pelaku melakukan perlawanan menggunakan sebilah celurit serta senjata jenis airsoft gun saudara. Hingga akhirnya polisi pun melumpuhkannya dengan timah panas. Mengamankan pelaku tersebut atas nama Idralesmana alias Tetek di Dusun Kramat, Desa Pantar, Kecamatan Mentangai, Kapuas. Pada saat diamankan, pelaku sudah menyiapkan satu senjata airsoft gun dan juga celurit. Pada saat diamankan, pelaku berusaha melawan petugas menggunakan celurit untuk menyerang petugas dan akhirnya dilakukan tindakan tegas terukur. Korban meninggal dunia di tempat setelah dilakukan tindakan tegas terukur oleh aparat. 7 Desember lalu, saudara, ada seorang polisi yang bertugas di Bitdokes, Polda, Kalimantan Tengah tewas dikeroyok belasan orang di Kampung Narkoba, Palangkaraya. Peristiwa pengeroyokan terhadap Aibda, Andre Wibisono ini menggemparkan seluruh jajaran kepolisian Polda, Kalimantan Tengah. Terima kasih telah menonton!